Seminar yang diadakan pada hari Jumat 29 Mei 2015 ini disengarakan T-Auditorium BINUS Kampus Anggrek Lantai 4. Acar tersebut sudah dipadati oleh mahasiswa sejak pukul 8 pagi. Target mahasiswa untuk hadirin seminar ini adalah mahasiswa BINUS jurusan Markom dari berbagai angkatan. Acara ini juga diadakan guna membuka pikiran para mahasiswa mengenai isu berita negatif yang marah di perbincangkan kalangan muda dewasa ini. Pembicaraan pertama sembilan kali ini adalah Dr. Isadia yang merupakan komisaris transmedia CNN Indonesia. Dia yang juga merupakan jurnalis yang pernah menulis lebih dari 100 jurnal ini juga membawakan seminar dengan menjelaskan perihal bagaimana menghadapi krisis pada perusahaan media. Dan juga menjelaskan mengenai televisi adalah industri kultural yang kreatif. Beliau juga menjelaskan peranan televisi sebagai industri budaya dan penjelasan mengenai konsep Kinsken Moskow mengenai komunifikasi dapat menyuburkan industri media. Dengan memberikan penjelasan mengenai marah keeksploitasi berlebihan terhadap berita-berita negatif seperti darah, uang, wanita, dan juga skandal menjadikan pandangan baru para audiens untuk lebih selektif dalam melakukan pembelihan berita. Beliau juga menjelaskan mengenai metode NELS yang menggunakan pendapat televisi dari audiens overview. Pembicaraan kedua pada pagi hari ini adalah Pierre Sanjaya yang merupakan Direktur Stella Maris dan CEO dari sebuah akademi. Beliau juga membawakan presentasi dengan tema komunifikasi berita duka yang lebih mengarah kepada organisasi. Di akhir sesi seminar tersebut, para mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi di sesi tanya-jawab terhadap kedua pembicaraan. Dari 20% juga ya, 60%-nya kemana nih? 20% Terima kasih. Terima kasih.